Membuka usaha warung sembako bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan, ditambah jika usaha ini berada di lokasi yang padat penduduk. Meskipun terlihat mudah dan selalu dicari masyarakat, namun memulai sebuah usaha warung sembako tidak bisa sembarangan. Apalagi, mengingat ketatnya persaingan di mana banyak pengusaha yang memilih membuka usaha warung sembako antar daerah. Sehingga, Anda harus memahami hal-hal yang perlu disiapkan agar usaha warung sembako Anda tetap laris. Berikut bisnis telah merangkum beberapa tips yang bisa dapat Anda terapkan untuk menjalankan usaha warung sembako yang menguntungkan. Simak ulasannya Kualitas pelayanan menjadi ujung tombak dari setiap bisnis perdagangan. Orang akan lebih senang berkunjung ke toko yang harga jualnya lebih tinggi namun pelayanannya ramah. Jadi, harga murah saja tidak cukup untuk menarik perhatian pelanggan. Jika Anda bisa memberikan harga yang lebih rendah serta pelayanan yang baik, mengapa tak lakukan keduanya? Jangan lupa tersenyum kepada pelanggan yang mampir ke toko Anda. Usahakan untuk selalu berterima kasih atas kunjungan pelanggan tersebut. Dengan cara ini, konsumen pun tidak enggan untuk bersikap baik kepada Anda. Kualitas pelayanan yang baik akan menambah penilaian positif terhadap bisnis Anda. Lokasi yang strategis Berbekal ilmu dagang sembako dan didukung dengan lokasi yang strategis, merupakan sebuah kombinasi mantap untuk menjalankan usaha sembako agar laris manis dibeli oleh pelanggan. Karena faktor lokasi merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis. Pelanggan tidak akan kesulitan untuk mendatangi toko sembako yang kita miliki. Hal ini merupakan salah satu ilmu dagang sembako, atau bahkan ilmu dagang apapun selalu mengutamakan tempat sebagai faktor penentu keberhasilan toko. Lokasi yang berada di sisi lain raya atau jalan utama merupakan lokasi yang sangat strategis untuk sebuah bisnis, terutama bisnis sembako. Selain itu, memiliki halaman luas juga merupakan sebuah faktor pendukung dari lokasi yang strategis. Modal dan Anggaran Ilmu dagang sembako selanjutnya adalah menghitung modal dan anggaran yang dimiliki. Menghitung modal harus disesuaikan dengan setiap rencana yang telah kita susun. Jangan menghitung modal terlalu sedikit atau bahkan berlebihan dari rencana yang telah kita susun. Hal ini akan membuat kita kesulitan dalam menjalankan toko sembako, karena rencana dan modal tidak sesuai. Jangan lupa juga untuk menyiapkan anggaran untuk biaya operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting dilakukan, agar toko sembako dapat berjalan dengan lancar dan benar. Pastikan Anda memberi label harga pada barang apapun yang ada di warung sembako. Hal itu akan memudahkan pembeli mengetahui kesesuaian harga dan budget yang dimiliki. Anda dapat mengikat label harga ke barang dengan tali, menempelkan label perkat langsung ke barang, atau memasang label di depan barang dagangan Anda. Label harga dapat dengan mudah Anda dapatkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan, Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih telah menonton!